Intro Halo selamat pagi ayah buddha dan nini adik dimanapun anda berada Kita berjumpa kembali dalam Mentari TV dalam edisi Top Youth Premier League edisi kedua tahun 2022 Semua kompetisi kelompok usia U10-11-12 yang akan tersaji di hari pembuka pada hari ini Minggu 28 Agustus 2022 Dan di pertandingan perdana kita akan menyajikan pertandingan dari kelompok usia U10 Antara AK Persipka Rawang U10 berhadapan dengan Farmel U10 Dan kita lihat kedua tim sudah memasuki area permainan yang berlangsung di aset training ground di Sentul, Bogor, Jawa Barat Sudah bersiap 7 lalu 7 di lapangan dan tentu saja kita awali dengan lagu kebangsaan dari Indonesia Raya Terima kasih telah menonton! 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 menekap saja dengan sempurna oleh Azaki sebuah percobaan dari jarak yang cukup jauh namun mudah saja lagi Zaki wow lemparan cukup jauh kali ini Farmel mencoba menekan tekanan menekan dari sisi kanan kali ini sebuah pergerakan dari Sakti masih Sakti ditutup dia pergerakannya dibuang saja oleh sang Kapten Akhil Hamdani dari aka Persib Karawang dan menghasilkan tendangan atau lemparan ke dalam lempar ke dalam bagi Farmel FC hati mencoba memberikan tekanan dan Oh nampaknya sudah mudah saja ditangkap tadi oleh sang penjaga Wang Hairul Azam Azam lempar jauh ke depan kita sebut saya persaingan sangat sengih di lini tengah perbebuan bola baik sekali-kali kembali dimenangkan oleh para main aka Persib Karawang terbut bola sebuah sisiran dari sisi kiri Sidik coba pasing ke tengah namun kembali bersilir buat para main Farmel FC yang berkumpul di lini belakang coba dikejar kali ini sebuah tendangan atau sebuah akselerasi dari sisi kanan Oh hampir saja kita lihat coba peluang tadi dari umpan yang sangat baik kita lihat ya dari Zainil crossing-nya sangat baik namun kita lihat Zidane nampaknya tidak mampu menyelesaikan dengan sempurna sebuah percobaan yang sangat bagus dari adik-adik aka Persib Karawang atau APK kembali kali ini masih bisa dikosa oleh para main Farmel FC direbut bola berbahaya bagi Farmel FC kali ini kembali menyerang para main Persib bola sudah keluar lapangan lempar ke dalam untuk AKP atau APK maksud saya cepat diambil Sidik sebuah kontrol yang tidak sempurna kembali bola keluar lapangan dan lempar ke dalam untuk Farmel FC U10 Farmel FC menggunakan jersey biru menyerang dari sisi kanan ke sisi kiri sementara Akademi Persib Karawang menggunakan jersey orange menyerang dari sisi kiri ke arah kanan kembali lemparan ke dalam untuk Farmel FC pendek saja sebuah lemparan dari main nomor munggu 19 Fareza dan sebuah peluang kali ini bagi Farmel namun lewat begitu saja tadi bola kembali mencoba memberikan tekanan sebuah pergerakan dari sakti sebuah tendangan langsung dan oh melengkung nampung nampaknya deflected atau memantul tadi menyentuh salah satu main AKP Persib Karawang sehingga memastikan tendangan sudut kita lihat sebuah pergerakan dan tendangan dari Algazi oh baik sekali sebenarnya dan tendangan sudut perdana bagi Farmel FC angkat bola masih bisa diantisipasi Fareza masih Fareza Fareza sebuah passing kembali ada blocking disana mencoba memberikan tekanan kali ini Farmel FC tendangan sudut bagi Farmel FC Algazi mengambil bola Algazi angkat bola berbuat peluang diketaminati apa yang terjadi oh ada kemelut disana perebutan bola berhasil diantisipasi oleh barisan pertahanan dari AKP Persib Karawang baik sekali mencoba meluangkan counter tadi luar biasa pertahanan yang masih solid yang dibangun oleh para main dari Akademi Persib Karawang berakhir bola dibuang saja lempar ke dalam untuk Akademi Persib Karawang lempar ke dalam dari sang kapten Akil Zidane kali ini masih Zidane ditutup oleh tiga pemain sekaligus tidak mampu melewati pertahanan dari Farmel kembali apa yang terjadi ada sebuah fall disana handsball nampaknya benar lepas kali ini bagi akan Persib Karawang akan diambil langsung oleh nomor punggung sembilan Zainil bersiap-siap Zainil mengambil tendangan bebas Zainil angkat bola oh luar biasa sebuah penyelamatan yang sangat gemilang dari Azaki luar biasa Azaki kita lihat sebuah tendangan bebas yang juga sangat baik mengarah ke arah gawang oh kelas sebuah save dari Zaki yang mampu mengamankan gawang Farmel FC yang terlihat sedikit emosional seperti melihat seorang Andri Tani ya luar biasa Zaki salah satu bibit unggul saya rasa dan pelanggaran terjadi pelanggaran terjadi sebuah pengambilan bola yang cukup kencang tadi cukup keras tadi dari saluran pemain dari Persib sang kapten Akil terhadap Sakti Trianata dan bebas kali ini bagi Farmel FCU 10 angkat bola ke dalam kotak binati dan oh hanya beberapa cm saja di atas gawang dari Azam kita lihat dan ulang sebuah tendangan jauh dan mengarah ke arah gawang namun masih off target kembali permainan dilanjutkan dari sebuah sepakan dari Sidik masih melebar belum ada gol yang tercipta di pertandingan awal babak pertama kali ini masuk ke menit ke delapan di babak pertama kedua tim masih jual beli serangan belum menghasilkan peluang yang cukup berarti kembali kali ini pada pemain dari Persib mencoba memberikan tekanan lagi-lagi kemelut di lini tengah tak terelakkan disapu saja tadi dari Alfati lempar ke dalam dari Persib baik sekali kita lihat oh berbahaya di lini pertahanan dari Farnell direbut bola kembali sebuah counter attack berbahaya bagi Persib sebuah tekanan kali ini Sakti masih Sakti oh ada teman di sana terlihat namun berhasil ditutup sebuah akhiran bola Sakti angkat bola berhasil di antisipasi di barisan pertanda di Persib Karawang oh sangat seru sekali sebuah persaingan ini tengah kali ini sebuah tekanan diberikan keluar dari sekarangnya baik sekali sebuah keputusan dari Sakti yang memutuskan keluar dari gawangnya untuk mengamankan bola lembar ke dalam kali ini kembali untuk Persib Karawang masih coba dikuasai oleh para pemain dari Persib Karawang kali ini sebuah tekanan dari Farmel FC Farmel dan kita lihat oh hampir saja sebuah peluang namun masih lemah dan mudah diamankan oleh Azam kembali kali ke kanan sebuah tekanan hampir saja kita lihat sebuah sepakan yang sangat keras dari Zainil lagi-lagi penyelamatan yang sangat dibilang dari Zaki kita lihat dandang ulang sebuah peluang dari Zainil boom sedikit berbelok memantul namun kita lihat oh luar biasa refleks dari seorang Zaki penjaga gawang masa depan Zaki sudah tiga kali save yang saat brilliant yang ia lakukan dalam pertanding babak pertama ini dan demikianlah pertandingan babak pertama antara APK atau Akademi Persibkara meladakan formal FC masih 0-0 dan babak kedua akan hadir saat lagi jadi jangan kemana menetap bersama kami Top Youth Premier League 2 kembali lagi bersama kami di Top Youth Premier League 2 dan ini dia kick off babak kedua antara Akademi Persibkara U-10 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 di mana skor di babak pertama masih imbang tanpa gol alias 0-0 sebuah sepaknya langsung tadi ke arah gawang dari Farmel FC namun berhasil diamankan yang menetap memusnahkan Fahreza yang mau Sakti disana, tidak mampu manfaat kekumpan yang sangat manis masih melebar, hampir saja menjadi gua pembuka di awal pabat kedua kali ini kembali kali ini para main dari aka Parsif mencoba memberikan tekanan Fahreza merebut bola dari Farmel jauhkan saja ke depan Sakti berjatuh tadi berbahaya kali di aka Parsif sebawa umpan ke dalam kotak penalti maksudnya namun berhasil diantisipasi baik sekali kita lihat pergerangan dari kedua tim di awal pabat kedua ini kembar ke dalam ada peluang disana terbuka peluang ada pemiskomunikasi antara kedua pemain dari aka Parsif Karawang namun kali ini bola keluar lapangan lembar ke dalam bentuk Farmel FCU 10 baik sekali lemparan cukup jauh jadi diperbutuh oleh disisi kanan Fahreza kejasama menengah sakti terlalu jauh want to pass yang coba mereka lakukan tidak terjangkau oleh Fahreza tadi teman ke dalam sebuah tekanan kali dari aka Parsif sebuah peluang umpan baik sekali namun kita lihat lagi-lagi Zaki luar biasa kita lihat dari insting seorang penjaga awang Zaki memiliki pembacaan arah bola yang sangat baik dan Daka Randi ditanai disini yang menemani adik-adik semua dan ayah bunda dimanapun nada berada balik bola keluar lapangan dan lempar ke dalam bentuk Farmel Eksi di awal babak kedua ini kita lihat permainnya Farmel Eksi lebih sedikit ada perbaikan memberikan tekanan kepada aka Parsif Karawang beberapa kali mengurung permain dari aka Parsif Karawang di daerah perlangan sendiri kali ini lepar ke dalam dan kalau ke-14 ada Alik oh bukan sebuah pelanggaran disana jadi perlebutan bola baik sekali Fahreza Sakti Sakti ditutup oleh pemain Sakti oh sangat disayangkan kita lihat tadi Sakti pergerakannya masih ditutup oleh para pemain bertahan dari aka Parsif Karawang dibuang saja masih ada tendangan sudut bagi farming Eksi dengan sudut perdana di awal di babak kedua di babak kedua ini sebuah peluang kali ini masih bisa diamani oleh Azam depan ke dalam kali ini untuk aka Parsif Karawang kembali kali ini menekan ada perlindungan bola di dalam pertanian di parmel Eksi namun berhasil dan disipasi dengan sempurna sebuah tekanan serangan balik coba dibangun namun bola terlalu deras tidak mampu dicangkau tadi oleh Sakti masih bisa diamani oleh Azam menekan tadi aka Parsif Karawang namun kembali dan Sakti sebuah tekanan oh sebuah tendangan langsung masih bisa diamankan oleh Zaki mudah saja tadi yang Zaki mengembangkan bola sebuah tekanan yang juga cukup baik sebuah tendangan dengan power yang sangat maksimal kembali menekan kelihatan ada Zidat Zidat menjari ruang Zidat dan Zidat sangat disayangkan sebuah peluang baik sekali sebuah caping bola dari pemain nomor 07 aka Parsif Karawang Zidat mencoba mengecah pemain bertahan dari farm LFC dan sebuah tepakat takik kiri yang masih melebar sebuah peluang yang sangat berharga dari aka Parsif Karawang dan mengembali Zidat tadi masih mengecek off target tendangkan sudut kali ini dari farm LFC Galgazi menghadapi bola Galgazi angkat bola dan oh sebuah tekanan atau tendangan yang sangat deras lewat begitu saja kembali bola di kuasa dari AK Persif Karawang menekan kali ini Sakti Sakti menekan menekan-menekan Sakti melauti dua pemain oh terjatuh pelanggaran ternyata handsball jatuhnya bukan sebuah pelanggaran namun handsball akan menyentuh tangan sehingga wasit mengkol sebuah pelanggaran di depan kotak penalti dari AK Persif Karawang dan Sakti akan menghadapi bola kali ini peluang untuk farm LFC mampukah mencipta gol pembuka Sakti bersiap kita lihat ancang-ancang apakah kali ini mabuk mengecoh Azam Sakti oh baik sekali sebuah tendangan namun mudah saja bagi Azam untuk mengamankan bola kali ini kembali sebuah tendangan atau counter attack yang coba dibangun namun berhasil diamankan oleh pertahanan dari Farm LFC sebuah pertandingan sangat seru luar biasa permainan dari kedua tim tempat ke dalam dibagi Persif Karawang berhasil diamankan dua kali ini dan langsung oh masih bisa diblok dengan sempurna kembali menekan permainan dari AK Persif Karawang menekan dari sisi kanan kali ini pergerakan dari Tomat Punggung sembilan bisa ini ya tadi coba direbut kali terangan balik sekali kali Sakti Sakti sangat disayangkan sebuah peluang emas dari Sakti yang sudah sendirian berat-at-at-at-at-at dengan azar namun sepaknya yang masih melebar sangat disayangkan sebuah peluang emas dari Farm LFC kita lihat oh masih melebar sebuah tendangan yang sangat pelan dari Sakti belum mampu menemui sasaran gawang dari AK Persif Karawang sangat disayangkan sebuah peluang emas dari Sakti pelanggaran menekan kali depan main dari Persib Zidane, Zidane, sendirian disana Zidane mencari rekan di Zidane oh, berhadapan dengan Furkon, baik sekali kita pertahanan dari Furkon kali ini, Al-Ghazi berikan pada Sakti, Ambali sebuah pegangan langsung oh, Al-Ghazi tadi mencumberikan tekanan, tendangan langsung namun lagi-lagi, masih off target atau melebar dari Gawang akan Persib, Karawang kembali memberikan tekanan Akhil, oh, direbut bola pada Sakti Sakti, oh, lagi-lagi Sakti seorang striker yang haus gol sebuah sepakannya sangat baik namun lagi-lagi masih mudah diamankan oleh Azam dua penjaga Gawang dari dua tim ini tampil cukup gemilang di pertandingan kali ini sangat menjanjikan sebuah potensi yang sangat luar biasa dari dua penjaga Gawang Akhil Persib, Karawang, juga Farmele FC keduanya tampil cukup maksimal kali ini pelanggaran, tendangan bebas dari Akhil Persib, Karawang angkat bola ke dalam kotak final maksudnya masih diamankan baik sekali kita ada pergerakan dari nomor punggung 9 19, Fareza luar biasa Fareza dari dribbling body language yang sangat meyakinkan salah satu bibit unggul saya rasa Fareza dari Farmele FC U10 kali ini kembali kalian menekan para main dari Akhil Persib masih para main dari Akhil Persib Zainil masih Zainil disana ditutup oleh dua pemain baik sekali pertahanan yang saat rapat dari Farmele FC Sakti Sakti mencerit doang ya menceritkan ya Sakti baik sekali Sakti melebar Algazi atau Farezi Fareza maksud saya baik sekali Fareza luar biasa Fareza masih Fareza Reza oh ada sebuah sliding yang mengemankan bola tadi masih yang tengah sudut saja bagi Farmele FC dimana waktu yang semakin pipis dipelani bapak kedua kali ini Provinsia Cimari versus Anggobo Marensawi kemudian di lapangan dua Berses Bapak Ketanggeram kendangan gawang atau petang suku maksud saya bagi Farmele FC Algazi yang mengandung bola Algazi angkat bola ke dalam kotak penalti Basile diantisipasi saingan sangat singkali serangan baik coba dibangun para main Alka Persib baik sekali sebuah kaunter baik Zidat masih Zidat Zidat dan peluang peluang apa terjadi? gol asal Zidat 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 berhasil memberikan keunggulan bagi AK Persib Karawang di air-air babak kedua luar biasa kita lihat Brawl dan counter attack Zidat sendirian dribbling luar biasa melewati dua pemain bertahan dari Formel FC Zidat dan melewati Ngecoh suara Zaki sebuah penempatan bola sangat berkelas gol Lazo luar biasa Zidat berhasil menciptakan gol yang memberikan keunggulan dari AK Persib Karawang U10 atas Formel FC luar biasa dan wasip mengakhiri pertandingan babak kedua luar biasa sebuah penampilan dari AK Persib Karawang yang berhasil mencuri gol di akhir-akhir babak kedua gol tunggal dari Zidat membawa kemenangan yang sangat berarti AK Persib Karawang 1 Formel FC U10 dan kita nantikan pertandingan kedua dari kelompok usia U10 antara Pro Direct beranuan dengan Kancilma saat lagi jadi jangan kemana-mana tetap bersama kami di Top Youth Premier League 2 sebentar ini Kemudian kemudian apaan 2 BSA Terima kasih.